Assalamualaikum Sob Kali ini Sobat Tepur bikin Kue Tiau Legino yang viral Dan kali ini dilengkapi sama ayam bumbu kecap Yang jadi rahasia kelezatan Kue Tiau gorengnya Legino Ini benar-benar jadi kunci sukses kelezatannya Sob Oke langsung aja kita akan buat Kue Tiau goreng dengan ayam bumbu kecap Nah kali ini kita akan bikin dulu bumbu ayam kecap Yang digunakan sama Legino yaitu untuk bikin pangsit gorengnya Atau Kue Tiau gorengnya Ini emang racikan yang jadi andalan ya Disini ada bawang putih, bawang merah, saus tiram, kecap manis, lada bubuk, sedikit gula pasir, taldu bubuk, garam Disini kita gunakan ayam yang sudah dipotong dadu ya Oke jadi kita awalin dengan goreng dulu Ini ada bawang merah, bawang putih Oke kita goreng dulu Bawang merah, bawang putih Sampai dia hilang bau langunya ya Jadi tambah wangi Oke sudah layu ya Ini kita angkat, kita sisihkan dulu Ini kita akan halusin Ya boleh diulek aja Cuma sedikit kok ini Oke sekarang kita akan tumis ya Ini bumbu yang sudah dihalusin Dengan sedikit minyak Kita aduk-aduk dulu Sampai dia harum Jadi kemarin kan banyak yang request ya Gimana cara bikin bumbu ayam kecapnya tuh ya Yang dipakai sama Legino Nah sekarang kita akan bikin Dan disini ya Ini bumbunya Sudah harum Kita akan masukin ayamnya Disini ayamnya ini Ayam bagian Dada ya Atau boleh juga sih Bagian apa aja Yang jelas ini ayam tanpa tulang Nah kita masukin Kita aduk Disini bumbunya sudah harum ya Setelah ditumis Kemudian kita kasih Bumbu-bumbu lainnya Disini ada garam Ini garamnya kasih Seperempat sendok teh Kemudian Lada Kaldu bubuk Seperempat sendok teh Gula pasir Seperempat Tiga sendok teh Ini simple banget ya Terus Ada Lada bubuk Sama Seperempat Sendok teh Dan kita kasih juga Saus tiram Ini sekitar Satu setengah sendok makan Terakhir Kita masukin Kecap manis Sekitar lima sendok makan Wow Ini akan menjadi Bumbu Kecap Bumbu ayam kecap Yang enak banget Ini jadi andalan nih Andalan Mas atau Pak Atau Le Gino Yang viral itu ya Ini sampai sekarang Dia masih viral Emang Masakannya ya Enak ya Karena dia itu emang Ahli juga dalam Memasak gitu Safe Oke ini Kental ya Kental Kita akan kasih sedikit air Supaya tidak terlalu kental Kita masukin Dan kita masak Dengan api Kecil Supaya dia Bumbunya ini Meresap Bumbunya benar-benar Meresap Pada dalam daging Sehingga nanti Ayamnya ini Bumbunya ini Enak ya Kita masak aja Sampai mateng Ingat Dengan api yang Kecil Oke sop ya Ini udah dimasak Sampai kering Kayak gini ya Udah asat tuh Warna dagingnya juga Udah kecoklatan nih Bumbunya udah Nyerep ke sini Udah harum banget ya Ini sekitar setengah jam nih Dimasak kayak gini nih Ini dia nih Rahasianya nih Yang bikin Masakannya Le Gino Jadi enak ya Karena ada ayam Ini nih ya Ust Ust Canggih banget nih Wuuu Kita matin kompor ya Terus kita Tirisin Eh kita tuang Sini Selanjutnya kita akan Bikin nih Kue tiaw goreng Ala Le Gino Yang viral itu Ini jadi Kalau udah ayamnya Bumbu ayamnya Bermuda jadi Gini nih Sob ya Hmm Dijadikan apa Juga udah enak nih Sob Ini nih Letak rahasia Enaknya ada Disini dia Langsung aja Kita bikin Kue tiaw Le Gino Langsung aja Kita panasin dulu Sedikit minyak Ini bawang putih Sekitar 2 siung Kita tumis dulu Sebentar Setelah ditumis Langsung Kita Masukkan telur Nah telurnya ini Sekitar 1 sendok makan Kalau yang suka pedas Langsung Harunnya Langsung Dan kita masukin Kue tiaw Kalau kemarin Taksik goreng Sekarang Kue tiaw Nah bumbu-bumbunya Ini mirip banget Dengan Taksik goreng Lagi sini Kita pakai Kue tiaw Dan sayuran Kita masukin Disini ada toge Kol Dan sesim Kita ambil Ngebul-ngebul Kita kasih Ini air Air Tepung Tepung Ini Top Meizena Sebagai Pengental Dan sebagai Lunak Ini Sayuran Kurang ya Tambahin lagi Jadi sayurannya Biar lunak sedikit Karena sayurannya Banyak Apinya Kita kecilin Dikit Ya Sambil Kita masukin Bumbu-bumbu Ada Kaldu bubuk Sejumput Garam Sejumput Kenapa kita Garamnya Cuma sedikit Karena disini Pakai Kecap asin Ini kecap asin Sudah cukup asin Dan gurih Kita kasih Sekitar 1 sendok teh Ya 1 sendok teh Kemudian kita kasih Kecap manis Kecap manis Sekitar 3 sendok makan Kurang lebih ya Sambil nanti Ditambahin Kalau kurang Dan ini dia Yang terpenting Ayam Bumbu kecap Ini yang bikin Tambah sedap Banget ya Kita kasih Sekitar 2 sendok Ini udah Mantep banget Wah Ini porsi-porsi gede ya Porsi 20 ribu Kita gedein lagi Apinya Dan diaduk Wow Ini hidung udah Gatau banget nih Baunya nih Bener-bener Wah Sedet banget Wow Ini kalau menurut bang Sobat Kecap manisnya Masih kurang Sekitar 1 sendok makan lagi Jadi kurang lebih 4 sendok makan Untuk kecap manisnya Wow Wow Mantep nih Bau ini juga Mantep banget Cukup ya Kita masak ini Jangan terlalu lama Biar sayurannya tetap Masih segar Kita matikan Dan kita hidangin Wow Ini dia Kue tiaw Goreng Legino Porsi besar Jual 20 ribu Langsung kita cobain Sob Wah Ini Kue tiaw Goreng Versinya Legino Wow Ayamnya nih Sob Wow Coklat-coklat Berbumbu Kecap Cobain ayamnya dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi ayamnya udah enak Sedap Sedap banget ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Kue tiawnya Sob Burih Kue tiawnya ini Kena bumbu dari bumbu-bumbu ayam ini nih Jadi tambah sedap Bumbu ayamnya ini kan Bumbu kecap yang gak Nyemek-nyemek gitu kan Jadi Nempel ke Bumbu kue tiaw Ngeblend banget Hmm Jadi emang jadi tambah enak ya Dengan ayam Yang dibuat Udah dibumbuin gini Mantap Sob Bismillah Hmm Jadi rahasianya ada disini ya Sob Ada di Bumbu ayam kecap Hmm Ayam Bumbu kecap maksudnya Makan begini Emang paling enak diangkat gini Sob Wow Ya sayurannya masih seger ya Kalau teknik masaknya Gak terlalu lama Sayurannya masih seger Tapi udah mateng Hmm Ya makanya masih ada kresak-kresak Kresak-kresak Ini Garingnya dari Sayuran Emang teknik masak itu penting banget Yang menghasilkan Masakan tuh jadi Enak Gak cuma bumbu-bumbu doang Tapi teknik masak juga Sob Bismillah Hmm Oke ini mantep banget Sob ya Ini buat jualan Temen-temen ya Jualan bisa di ala restoran Atau street food Atau di Kaki lima apapun ya Ini bisa Oke banget Sampai disini dulu ya Resep Kue Tiau Goreng Alanya Le Gino Eh sukses ya Le Gino Terima kasih yang nontonnya udah sampai habis Terima kasih yang udah ngedukung Channel Sobatapur dengan like, komen Pastinya subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya